Hai semuanya, welcome back to my channel, aku Novi Maru Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku Sesuai sama judulnya, di video kali ini aku mau sharing ke temen-temen tentang my best cleanser di tahun 2019 So kalau kalian penasaran, kira-kira produknya apa aja, keep on watching Produk pertama yang aku suka disini ada dari Cosrx Ini adalah Low pH First Cleansing Milk Gel Aku suka sama milk gel ini karena dia tuh nyaman banget dipake Dia formulanya tuh kayak susu gitu, warnanya putih Terus kalau pas dipake tuh kayak berasa lembut banget Dan wanginya juga enak Dia ini ampuh banget untuk mengangkat makeup yang ada di muka aku Dan kalau dipake untuk ngebersihin bagian mata, ini gak perih sama sekali Terus kalau dipake untuk ngebersihin bagian bibir, biasanya tuh aku pake lip cream atau lip tint yang agak susah hilang Ini juga lumayan ampuh Udah gitu dia gak bikin kulit aku tuh kayak berasa kering atau ketarik, itu gak ada sama sekali Dan kalau misalnya lagi dibilas pake air, dia tuh gak berasa lengket gitu loh di kulit Dan semua makeupnya tuh kayak langsung luntur, bersih gitu Dan kulit aku kalau dipegang tetep berasa lembab Terus biasanya kalau abis pake makeup, nanti pas pake toner setelah uci muka tuh biasanya aku pake kapas Jadi kayak aku tuangin ke kapas, terus aku swipe-swipe ke seluruh wajah Untuk mastiin aja sih, supaya gak ada sisa-sisa makeup yang masih nempel di muka aku Dan tiap aku abis ngebersihin muka pake si Cosrx ini Ternyata kapasnya yang aku pake tuh kayak udah bersih aja gitu Dia gak ada sisa-sisa ya kecoklatan atau kuning atau gimana itu gak ada sama sekali Jadi emang ini ampuh banget sih untuk mengangkat semua makeup yang ada di wajah aku Untuk produk cleanser yang bentuknya matte itu yang pernah aku coba produknya Cosrx ini sama produknya Viva Dan aku juga suka sama produknya Viva, udah gitu dia harganya murah Nah ini tuh bisa jadi alternatif kalo misalnya kamu gak suka ngebersihin makeup pake cleansing oil Dan ini juga bisa dipake untuk kulit sensitif Kalo untuk harganya yang proses emang agak lumayan Tapi kalo yang terap proses kayak gini, ini harganya murah dan ini recommend Produk cleanser selanjutnya yang aku suka, ini ada dari Bandilaco Ini adalah Bandilaco Clean It Zero Aku gak bisa sih kalo gak masukin produk ini Karena aku sesuka itu sama cleansing balm ini Aku sampe repurchase berkali-kali dan aku udah cobain keempat variannya Dia tuh bentuknya balm dan ini wanginya super duper enak banget Parah Tapi yang paling aku suka wanginya itu yang warna hijau Karena menurut aku wanginya tuh kayak manis-manis gitu Kayak bau permen Dan keempat varian ini cocok di kulit aku Dan aku pake produk ini tuh khusus untuk ngebersihin makeup aja Untuk cara pakenya gampang banget Tinggal diambil aja produknya secukupnya Terus langsung diratain ke seluruh wajah dan juga leher Dan produk ini kalo misalnya udah diblend gitu tuh kayak langsung lumer Makeupnya langsung luntur semua, langsung keangkat Terus kalo dipake untuk ngebersihin bagian mata Itu gak berasa terih Nah itu sih yang penting buat aku Sama untuk ngebersihin bibir juga ampuh banget Terus kalo pas dibilas pake air Dia tuh kayak langsung luntur gitu Gak berasa berat di muka Gak berasa yang masih licin, lengket Atau kayak kelenyet-kelenyet gitu Klenyet-kelenyet, apa ya bahasa Indonesia-nya Ya pokoknya gitu deh Kalo misalnya kalo pake cleansing oil Gak semua cleansing oil sih Tapi ada beberapa yang Biasanya tuh dia kalo pas dibilas pake air Kayak berasa yang agak berat Masih lengket Terus kayak agak licin Terus juga kadang kayak kelenyet-kelenyet gitu deh Rasanya di muka Nah kalo si Bani Lako ini tuh Gak sama sekali Terus tiap kali beli produknya Bani Lako Aku selalu beli yang satu set kayak gini Ini isinya langsung ada 4 varian Dan ini yang travel size Nah kenapa aku belinya yang travel size? Karena kalo misalnya mau pergi-pergi Dan aku harus bawa cleanser Aku tinggal ambil salah satu aja Dan ini kan bentuknya kecil Jadi gak akan makan banyak tempat Dan aku gak perlu khawatir Kalo produknya bakalan sumpah Karena ini tuh bentuknya kayak padat gitu loh Kalo misalnya kamu sering pake makeup Dan kamu suka ngebelisin makeup pake cleansing balm Kamu bisa cobain produknya Bani Lako ini Ini rekomen Produk cleanser selanjutnya yang aku suka Ini ada dari Wardah Ini adalah Wardah Seaweed Cleansing Micellar Water Aku juga suka sama produk ini Dan aku udah beli beberapa kali Ini kayak tinggal setengah lagi Dia tuh formulanya cair banget Ada baunya sedikit Dan dia ini mengandung balancing seaweed dan cucumber extract Ini bagus banget kayak untuk mempertahankan Dan menenangkan kondisi kulit Terus dia juga ada bahan aktif membersih dari olahan minyak zaitun Yang bisa untuk membersihkan kulit dari makeup ringan secara lembut Cocok untuk semua jenis kulit Aku juga pernah coba pake si Wardah ini Untuk ngebersihin makeup aku Dan ini memang ampuh sih Untuk mengangkat makeup yang ada di muka aku Dia juga gak bikin Kayak bagian mata aku berasa perih Terus dia juga gak bikin kulit aku berasa kering atau ketarik Dan kalo pas abis pake si Wardah ini tuh Kayak kulit aku Apa ya Dipegang tuh tetep berasa lembut Terus berasa bersih juga Cuman memang kalo ngebersihin makeup pake micellar water tuh Kayak harus berkali-kalikan Dan sayang aja gitu kapasnya Jadi aku jarang ngebersihin makeup pake micellar water Biasanya tuh aku pake micellar water Untuk ngebersihin muka sehari-hari aja Jadi sebelum cuci muka Aku pasti ngebersihin muka aku dulu Pake micellar water Untuk ngangkat kayak semua kotoran Atau sisa-sisa minyak yang ada di muka aku Terus biasanya kalo aku lagi ngebersihin makeup pake cleansing oil Sebelum cuci muka tuh Aku ngebersihin sisa-sisa oilnya Pake micellar water lagi Karena kayak biar pas cuci muka Kayak udah langsung bersih aja gitu Nggak berasa yang ngecin atau berasa lengket Dan ini tuh bisa dipake tanpa bilas Jadi kalo misalnya lagi ke pepet Nggak ada air Nggak bisa cuci muka Kalian bisa pake micellar water ini Aku juga udah pernah coba sih Pake si Wardah ini Setelahnya aku nggak cuci muka Dan kulit aku baik-baik aja Ini harganya sangat-sangat favorable Dan kebang ditemuin Kalo kalian suka pake micellar water Kalian bisa cobain punya si Wardah ini Produk selanjutnya yang aku suka Ini ada dari Nivea Ini adalah Nivea Missile Air Skin World Aku suka banget sama produk ini Karena dia sangat-sangat ampuh Untuk kebersihin makeup yang ada di muka aku Dia juga nyaman di kulit aku Nggak bikin bagian mata aku perih Terus ini juga nggak bikin kulit aku berasa keset Dan hasilnya sesuai banget sama klemnya Karena katanya dia ini 0% residu Dan ternyata setelah aku cek Emang bener Terus dia juga 0% alkohol Jadi kalo kamu sensitif sama alkohol Kamu bisa cobain produknya Nivea ini Dia ini mengandung mineral dari 3 ekstrak alami Jadi ada black tea, blackberry, dan juga blackcurrant Terus dia ini selain tidak mengandung alkohol Dia juga paraben free Terus nggak ada pewangi Nggak ada silikon dan pewarna Ini bisa dipakai untuk kulit sensitif Dan kayak yang aku bilang tadi Ini nggak cuma untuk ngebersihin bagian muka aja Tapi juga untuk makeup mata Dan ini juga bisa dipakai tanpa bilas Terus dia harganya juga verbal dan nggak mau ditemuin Ini rekomen Produk lenser selanjutnya yang aku suka Ini dia dari Emina Ini Emina Bright Soft Macellar Water Aku suka sama produk ini Karena dia formulanya cair banget Wanginya juga soft Terus ini nyaman dipakai Dan aku nggak cuma suka sama Macellar Water-nya aja Tapi juga suka sama rangkaian Bright Stuff yang lain Dia juga nggak bikin kulit aku berasa keset atau ketarik Dan ini juga ampuh untuk ngebersihin makeup Cuma aku emang jarang banget sih Pakai si Emina Bright Stuff Macellar Water ini Untuk ngebersihin makeup Ini juga rekomen untuk kalian mungkin Yang masih remaja atau masih sekolah Dan ini harganya sangat-sangat favorable Nggak cuma Macellar Water-nya aja sih Tapi rangkaian Bright Stuff yang lain itu juga rekomen Sebenernya menurut aku ketiga Macellar Water ini tuh Nggak terlalu jauh beda hasilnya Tapi kalau yang paling ampuh untuk mengangkat makeup Menurut aku si Nivea ini Dan kalau kalian punya kulit yang sensitif sama alkohol Atau fragrance Kalian bisa cobain si Nivea ini Terus kalau yang bikin kulitnya kayak tetap lembab Menurut aku yang punya Wardah ini Kalau yang punya Emina ini tuh kayak sosu gitu Tapi kalau misalnya kalian masih remaja dan masih sekolah Aku rekomen kalian cobain produknya si Emina ini Nggak cuma Macellar Water-nya aja ya Tapi rangkaian Bright Stuff yang lain juga Oke jadi itu dia tadi My Best Cleanser di tahun 2019 Dan disclaimer Semua yang aku omongin disini itu sesuai sama hasilnya di kulit aku Dan semua produk yang aku pakai itu nggak bikin kulit aku bermasalah sama sekali Jenis kulit aku normal to oily Masalah kulitnya pori-pori Tekstur kulit Komedo dan juga jerawat PMS Kalau misalnya teman-teman punya Best Cleanser versi lain Kalian boleh tinggalin komen di bawah Dan komen juga kira-kira produk cleanser apalagi yang harus aku cobain di tahun 2020 Oke segitu aja video dari aku kali ini Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang dari Selasa, Kamis, dan Sabtu Untuk detail produknya akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalau kalian ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow Instagram aku di atohemaru24 Dan buat teman-teman yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik disini atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye!